Nah, pembahasan pertama ini terkait dengan urgensi regulasi hal-hal yang pertama itu tentang penduduk musim di dunia. Populasi musim di dunia untuk setidak kebudangan pesan. Sehingga diperkirakan itu sampai tahun 2019 ini sudah mendekati populasi Kristen di dunia. Urgensi yang kedua itu terkait perdagangan antar negara. Nah, sektor produksi halal ini sudah menjadi bidang yang mendominasi bisnis perdagangan global. Karena perdagangan global internasional ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian antar negara dari perdagangan yang menciptakan kondisi yang kondusif. Terus selanjutnya ada tentang kebutuhan muslim global akan CPH atau jaminan produk halal. Dalam bentuk sertifikasi halal. Nah, jaminan produk halal ini kan sangat diperlukan ya untuk konsumen dalam negeri ataupun luar negeri. Terus selanjutnya ada tentang regulasi halal internasional. Di mana standar dan kualitas baku internasional ini sebagai jaminan produk halal yang seharusnya menjadi bagian yang terintegral dan tak terpisahkan dari pabrik perdagangan dan ekonomi global yang menutup adanya standar-standar dan kualitas baku untuk menciptakan kepercayaan dan dan kepercayaan dari konsumen lintas negara. Nah, ini ada video dari TRT World tentang jumlah populasi agama di dunia. Bisa dipreka dari tahun 1945 sampai 2019. Ini bisa dilihat teman-teman. Populasi Islam dari tahun 1945 ini berkembang sangat besar sekali. Mengusul dari populasi Kristen di posisi kedua. Dan bisa dilihat dari sekitar tahun 1960 itu, populasi kita sempat berada di posisi ketiga ya di bawah Hindu. Tapi di tahun 2019 ini terakhir kita ada di posisi kedua. Dan menurut pusat penelitian New York, Washington, itu dinyatakan bahwa populasi dunia itu bisa tumbuh 32 persen pada tahun 2060. Seperti itu. Mungkin buat pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Vivi ya? Apa Ika? Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan ya. Selanjutnya itu adalah standarisasi dan isu label halal dunia. Seperti kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, di pertemuan sebelumnya juga bahwa memang label halal dunia itu masih belum ada ya. Kesepakatan standarisasi halal global itu masih belum ada. Sehingga di beberapa negara, sertifikasi produk halal Indonesia maupun antar negara OKI lainnya belum tentu saling dapat menerima. Hingga kini, standarisasi halal global masih dalam tahapan pengerjian lebih jauh. Namun, sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia seringkali menjadi acuan standarisasi halal bagi beberapa negara. Berasal keterangan World Halal Food Council, ada tiga badan di Indonesia yang berperan untuk mengakreditasi lembaga sertifikasi halal, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Komite Akreditasi Nasional, dan Majelis Ulama Indonesia. Saat ini, World Halal Food Council menaungi 48 lembaga sertifikasi halal di Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan Amerika. Selanjutnya, ini kita bisa lihat tabel bersumber dari World Population Review by Country 2021. Ada jumlah populasi muslim di dunia. Kita bisa lihat bahwa secara mendunia, itu penduduk muslim Indonesia memang paling tinggi, sebesar 12,70 persen. Dengan total populasi sekarang, tahun 2021, 276 juta jua, namun muslim populasinya itu sekitar 229 juta, yang mana juga termasuk paling banyak di antara negara-negara lainnya. Namun, ketika ditotalkan dari populasi negara itu sendiri, populasi penduduk muslim di Indonesia itu hanya 87,20 persen, yang paling tinggi itu dari Iran, sebesar 99,40 persen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Olga. Ini merupakan indikator skor dari GII Indonesia ini untuk secara keseluruhan dari industri halal itu ada di posisi 12, memperoleh skor itu 36. Jadi, untuk skor tertingginya itu diraih oleh Malaysia mencapai 121. Dan untuk Indonesia sendiri, dari berbagai macam cabang yang ada di sektor halal, yang masuk 10 besar itu baru di Islamic Finance, yaitu di urutan ke-9, dan ada di Pharmacy and Cosmetic, yaitu urutan ke-8. Untuk sisanya halal food, halal travel, fashion, halal media, and recreation itu masih di luar 10 besar. Jadi, dalam segi peran, ini tuh peran secara keseluruhan ya, baik produsen maupun konsumen. Dari sisi produsen maupun konsumen, potensi besar pasar produk halal yang dimiliki itu belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya sama Indonesia dengan keuntungan yang Indonesia miliki, yaitu sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Jadi, Indonesia masih tertinggal dalam penyedia produk dan layanan jasa halal dengan beberapa negara lainnya, terutama negara tetangga yang paling dekat sama kita, yaitu Malaysia. Ini merupakan penilaian dari Step of the Global Economic Economic Report pada tahun 2018 dan 2019. Next. Next. Nah, ini kalau dari, tadi kan secara keseluruhan, baik dari sisi produsen maupun sisi konsumen. Nah, ini dari sisi konsumen saja, masih dalam penelitian yang sama, yaitu Step of the Global Economic Economic Report pada tahun yang sama juga, 2018-2019, daya beli penduduk muslim Indonesia di industri produk halal dunia ini termasuk yang cukup tinggi, terutama di bagian halal food. Jadi, Indonesia mendapat peringkat pertama pada kategori top muslim food expenditure dengan total nilai belanja sebanyak US$170 miliar. Terus ada peringkat kelima pada kategori top muslim travel expenditure dengan total nilai belanja sebanyak US$10 miliar. Terus ada peringkat ketiga pada kategori top muslim apparel expenditure dengan total nilai belanja sebanyak US$20 miliar. Terus ada peringkat ke-6 juga pada kategori top muslim media expenditure dengan total nilai belanja US$10 miliar. Terus peringkat ke-4 pada kategori top muslim parmasi expenditure dengan total nilai belanja sebanyak US$5,2 miliar. Terus ada peringkat ke-2 pada kategori top muslim cosmetic expenditure dengan total nilai belanja sebanyak US$3,9 miliar. Jadi untuk dari sisi segi daya beli atau segi konsumennya, Indonesia masih termasuk unggul karena terutama dalam bidang halal food-nya, Indonesia selalu sering banget jadi peringkat pertama dalam penelitian State of the Global Islamic Economic Report dari beberapa tahun, sudah beberapa tahun ini. Nah, klien tadi dari 2018-2019, ini ada yang update terbarunya, tahun 2020 dengan penelitian yang sama, State of the Global Islamic Economic Report mencatatkan konsumsi gaya hidup sektor halal Indonesia pada tahun 2020 sebesar 203,2 juta dolar AS ini secara keseluruhan, jadi sektor halal secara menyeluruh dan ini merupakan tertinggi di Asia Tenggara. Sementara negara jiran Malaysia yang menempati posisi pertama, menempati posisi pertama yang skor tadi sampai 2020, Malaysia masih memimpin. Nah, memiliki pengeluaran gaya hidup sektor halal justru lebih di bawah Indonesia yaitu 51,7 juta dolar AS. Dan ada beberapa negara pemain baru di Asia ini, di beberapa negara pemain baru antara lain Singapura, Sri Lanka, dan Nigeria. Dan mereka juga mulai mengembangkan sektor halal dan sudah masuk ke posisi 15 besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vivi. Baik, selanjutnya hampir di semua negara itu halal merupakan persoalan mengenai agama. Oleh karenanya negara tidak akan campur tangan. Sertifikasi halal ini biasanya diatur di bawah hukum perlambilan seperti agensi, asosiasi, dewan, federasi, setiap yang lainnya. Secara global belum adanya standar halal terpadu dan logo terkait. Karena tidak adanya standar halal terpadu yang diterapkan secara global, maka sangat kecil adanya pengakuan timbal balik di antara badan vertifikasi. Kurang lebih sekitar ada 150 sampai 200 badan vertifikasi halal di dunia. Di berbagai negara, sertifikasi halal adalah sebuah bisnis. Tidak ada otoritas secara global dan pemimpin dalam sertifikasi halal ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas dalam proses integritas halal, masalah penyalahgunaan, dan pengambilan untung yang berbeda. Malaysia menyetujui 45 badan vertifikasi halal, sementara Indonesia menyetujui 40 badan vertifikasi halal, dan negara GCC menyetujui 52 badan vertifikasi halal. Lalu selanjutnya, kami mengambil contoh dari negara Brunei Darussalam, lembaganya ini, lembaga namanya Kementerian Halal Equal Ugama atau KHEU. Caranya itu, cara sertifikasi halalnya itu, yang pertama mengisi formulir di suatu webnya, lalu pihak audit itu akan meneriksa produk tersebut. Lalu yang ketiga, laporan dikumpulkan oleh anggota inspeksi dan komite sertifikasi. Yang keempat, laporan dikumpulkan oleh NUID atau Majelis Islam Brunei. Yang kelima, mendapatkan sertifikasi halal. Lalu di samping sebelah kanannya itu merupakan salah satu contoh proses impor halal. Yang pertama itu ada permohonan. Surat permohonan kepada sekretaris badan untuk penerbit izin impor halal. Kemudian mengisi formulir latar belakang rumah potong hewan di luar negeri, mencantumkan prospektus perusahaan dan RPH di luar negeri. Lalu yang kedua, daratat Dewan Pengurus Penerbit izin impor halal. Komite akan mengadakan pertemuan setelah menerima permohonan dan akan mempertimbangkan permohonan tersebut berdasarkan hanya jumlah daging yang dibutuhkan yang akan diimpor ke Brunei Salam dengan mempertimbangkan jumlah daging yang diproduksi secara lokal. Daging hanya diimpor dari negara yang hewannya bebas dari penyakit, berbahaya, dan bernular. Kelamar harus memiliki fasilitas penyimpanan yang bersih dan memandai. Dan importir haruslah seorang muslim. Lalu yang ketiga, laporan Komite Dewan Keagama Islam Brunei atau MUIB. Komite Dewan akan melaporkan menghasil rapat Dewan kepada MUIB. MUIB akan bertemu untuk mempertimbangkan permohonan tersebut. Jika MUIB menyetujui permohonan tersebut, maka Presiden MUIB akan mengarahkan halitia inspeksi rumah potong hewan untuk memeriksa rumah potong dengan segala biaya yang ditanggung permohonan. Lalu selanjutnya di sini ada negara Singapura. Lembaganya itu namanya Majelis Ugama Islam Singapura atau MUIS. Lalu di sini ada cara-caranya. Yang pertama itu sebelumnya teman-teman bisa cek cara dan informasi segala halnya itu di kontak tersebut. Lalu yang kedua itu ada application submission itu pembayaran. Di situ ada link pendaftarannya. Lalu pembayaran biaya pendaftaran dan 40% biaya sertifikasi. Lalu persyaratannya itu ada lisensi SFA atau NEA atau HSA yang valid. Lalu yang kedua itu ketua tim halal dan perwakilan muslim harus pernah mengikuti program halal foundation level 1. Lalu yang ketiga itu ada processing. Pendaftaran diproses dan diverifikasi untuk memastikan bahwa persyaratan verifikasi halal MUIS telah dipenuhi. Lalu yang selanjutnya audit sertifikasi akan dilakukan di tempat. Yang ketiga pemrosesan pendaftaran akan dimulai dalam waktu 7 dan 14 hari kerja sejak tanggal penerimaan biaya pendaftaran untuk pendaftaran ekspres dan normal. Lalu yang keempat itu ada certification. Sertifikasi ini sertifikat halal akan diterbitkan setelah pendaftaran disetujui dan biaya sertifikasi saldo telah diperima. Lalu yang kelima ini post certification itu adalah pasca sertifikasi. Inspeksi nanti berkala akan tanpa pemberitahuan akan dilakukan untuk memverifikasi kepatuhan. Lalu yang selanjutnya itu nanti pemegang sertifikasi halal diharuskan untuk memperbaharui informasinya. Lalu yang keenam itu ada perpanjangan. Pemegang sertifikasi halal mengajukan permohonan perpanjangan 60 hingga 120 hari sebelum tanggal kadaluarsa. Sebelum tanggal kadaluarsa sertifikat halal atau memilih untuk mengajukan perpanjangan otomatis. Bisa di next? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ersta. Baik, selanjutnya ada tantangan sertifikasi halal global. Yang pertama itu tantangan terkait mendapatkan konsensus atau kesepakatan dari seluruh industri dan pemerintah seluruh dunia. Yang kedua itu ada harmonisasi antar lembaga sertifikasi halal, di mana kan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sertifikasi halal ini harus diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangannya. Sehingga perlu dilaksanakan harmonisasi dan peraturan tiap negara seperti itu. Terus yang ketiga itu ada mengatasi isu yang belum terselesaikan, seperti masalah-masalah itu seperti mengenai tentang ahlul kitab atau mazhab yang digunakan setiap negara yang berbeda, terus supplier mana yang harus disertifikasi dulu. Apakah supplier yang diurus itu harus dari supplier yang besar atau yang dari kecil. Terus yang keempat itu adalah tantangan mengenai pembagian infrastruktur dasar, di mana lembaga ini itu berada di posisi dalam struktur sertifikasi halal global. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok tiga. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kelompok tiga atas presentasinya. Memang masih sangat besar peluang Indonesia menjadi pembelahan produk halal ya. Nah, untuk sekarang langsung saja diserahkan kepada kelompok satu sebagai kelompok pembahas. Pada kelompok satu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum, izin bertanya Ningsih dari kelompok satu. Terkait tadi ya yang terakhir tentang sertifikasi halal global itu. Di bagian nomor empat itu maksudnya kayak gimana ya? Soalnya tadi RSA jelasinnya dikit banget gitu. Itu aja sih, terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas penyampaian materinya. Baik, terima kasih Ningsih atas pertanyaannya. Untuk kelompok tiga sebaiknya ditampung dulu pertanyaannya atau langsung dijawab ya? Boleh langsung dijawab. Boleh, Arsa. Silahkan. Terima kasih pertanyaannya kepada Ningsih. izin menjawab ya. Jadi sebenarnya tantangan dari sertifikasi halal ini tuh maksudnya tantangan yang dihadapin buat ngadain sertifikasi halal ini. Nah, yang pertama tadi kan ada masalah tentang mendapatkan konsensus dari seluruh industri yang ada di dunia ya maksudnya. Dari sertifikasi halal ini tuh perlu ada kesepakatan dari tiap negara buat dibentuknya sertifikasi halal internasional ini gitu. Terus yang kedua, butuh harmonisasi antar lembaga buat sertifikasi halal ini. Karena kan buat sertifikasi halal ini kan perlu ada perundang-undangan yang diatur ya. Jadi itu perlu keharmonisasian dari tiap negara itu sendiri. Terus yang ketiga itu terkait isu-isu yang belum diselesai nih. Jadi sebelum kenapa regulasi ini susah buat dibentuk? Itu karena, bukan sudah dibentuk ya, karena ada masalah-masalah seperti yang kayak tiap negara punya mazhab dan ahlul kitabnya masing-masing. Terus terkait supplier mana yang harus perlu disertifikasi dulu, seperti itu. Terus yang ketiga itu terkait pembagian infrastruktur dasar. Di mana lembaga ini tuh, apa ya, tantangannya tuh gimana cara ngebentuk lembaga ini sih, lembaga infrastruktur dari regulasi ini? Apakah menjawab, Ning, sih? Ini sih yang poin yang lebih ke nomor empatnya, yang tentang infrastruktur dasarnya itu kayak gimana gitu? Bisa menjawab juga ya, Ning, sih. Mungkin lebih ke infrastruktur kelembagaannya gitu loh, Ning, sih. Buat sertifikasi halal ini nanti gimana gitu? Yang perlu dibahas, yang menjadi tantangan sendiri buat regulasi halal internasional ini? Apakah sudah menjawab? Mungkin, oke, bagaimana sih? Ya, baik. Terima kasih. Mungkin kalau misalnya jawaban saya kurang jelas, mungkin teman-teman yang lain ada yang membantu menjawab? Atau mungkin emang sudah cukup dari ini sih? Terima kasih. Baik, terima kasih, Ersa, atas jawabannya. Selanjutnya, dibuka kembali nih bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Bagi kelompok satu, silahkan. Saya ingin bertanya. Ya, silahkan, Rani. Jadi, saya ingin bertanya tentang standar halal. Mengapa standar halal di setiap negara itu bisa berbeda-beda ya? Apa yang membuat standar halal itu bisa berbeda-beda di setiap negaranya? Terima kasih. Baik, terima kasih, Rani, atas pertanyaan. Silahkan, kelompok tiga untuk menjawab pertanyaan dari Rani. Boleh izin jawab, Cia Oki? Boleh, silahkan, Olga. Jadi, sebenarnya yang tadi dijelasin sama Ersa yang di bagian tantangan, di situ kan ada perbedaan ahlul kitab sebenarnya yang membedakan itu. Tapi secara garis besarnya itu sama semua. Misal, contoh semua lembaga sertifikasi halal itu setuju bahwa babi haram. Semua lembaga itu setuju. Tapi lebih ke yang membedakan itu detil-detilnya. Kan acuannya sama Al-Qurhan dan Hadis. Tapi kan ada empat mazab itu yang tafsirannya beda-beda. Contohnya, ini ada salah satu contoh dalam tahapan penyembelihan hewan. Ada negara yang harus banget kalau sembeli itu pakai tangan. Maksudnya manual gitu, pisau-nya pisau manual. Tapi ada negara yang nggak masalah kalau pakai mesin gitu. Misalnya gaji mesin atau kalian mungkin pernah lihat ada sapi dimasukin ke salah satu mesin gitu. Itu masih sedikit kontroversial, tapi ada negara yang setuju akan hal itu. Bahkan di Inggris yang ibaratnya muslimnya itu masih minoritas gitu. Dia masih ada dua dewan sertifikasi halal gitu. Dan dua dewan sertifikasi halal ini ada beberapa aturannya yang bersilangan gitu. Kayak misalkan dalam tahap penyembelihan boleh dibius dulu, dipingsankan biar nggak menyakitkan hewannya. Tapi lembaga yang satunya tuh nggak setuju kalau harus dipingsankan. Karena nggak pernah ada contohnya di zaman abis hewan dipingsankan gitu. Jadi lebih ke detail-detailnya aja. Sama kayak kasus makanan cat buri tahun 2014 yang di Malaysia itu ditemukan DNA babi. Jadi nggak ada minyak babi atau daging babi, tapi ada DNA babinya. Dan itu membingungkan pihak cat burinya gitu loh. Karena tiap negara beda-beda. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan. Gimana Rani? Iya Olga, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Olga dan Rani atas pertanyaan dan jawabannya. Untuk kelompok pembahas, kelompok satu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan sebelum dibuka ke forum umum? Ya Uki, izin bertanya. Ya, silakan Fahira. Terima kasih, saya Fahira dari kelompok satu. Ingin bertanya, gimana sih menurut kalian langkah untuk mengatasi tantangan sertifikasi halal global yang tadi udah dijelasin ERSA? Dan yang kedua itu, dari Indonesia sendiri itu apakah sudah mendukung tentang regulasi halal internasional atau belum? Dan kalau sudah ada dukungan dari Indonesia itu, bentuk dukungan itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Fahira. Silakan teman-teman kelompok tiga untuk menjawab pertanyaan tersebut. Izan menjawab, Syaki. Iya, ERSA. Silakan. Oke, mau coba jawab pertanyaan Fahira. Mungkin untuk pertanyaan pertama ya, untuk pertanyaan pertama itu gimana langkahnya? Kalau menurut saya itu mungkin lebih menyelesaikan, mungkin untuk langkah menyelesaikan tantangan tadi, yaitu menyelesaikan masalah-masalah yang tadi disebutin tadi sih, maksudnya kayak terkait konsensus. Berarti kan kita harus adanya kesepakatan bareng-bareng nih. Tantangan itu bakal selesai kalau misalnya memang ada kesepakatan dari tiap negara itu sendiri. Terus penyamaan suguh dari, bukan apa ya, penyamaan pemikiran dari tiap negara itu sendiri buat regulasi halal internasional ini. Untuk pertanyaan juga, mungkin boleh diulang, Fahira, karena kalau tadi kurang jelas dikedengaran tadi saya. Iya, ERSA. Tadi pertanyaan itu dari Indonesia sendiri, itu apakah sudah mendukung tentang regulasi halal internasional? Nah, kalau sudah ada mendukung tentang regulasi halal internasional, dukungannya itu seperti apa? Apakah sudah jelas, ERSA, pertanyaannya? Jelas, jelas. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, udah cukup menjawab, belum Fahira? Sudah, ERSA. Oke, simp. Makasih. Untuk pertanyaan dua, mungkin akan dibantu sama teman-teman. Minta waktunya sebentar ya, Fahira. Oke. Baik, tuan-tuan. Kita akan menunggu kelompok tiga untuk mencari pertanyaan dulu ya. Maksimal tiga menit mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin aku mau izin menjawab pertanyaan yang kedua dari Fahira ya. Jadi, untuk mendukung sendiri, Indonesia sebenarnya mendukung dan diharapnya Indonesia ini juga menginisiasi bahwa Indonesia itu ingin menjadi negara utama untuk sertifikasi halal di dunia. Jadi, saat ini kan Indonesia kan memegang posisi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, sebanyak 87 persen dan total populasinya itu sekitar 267 juta jiwa. Sehingga negara kita itu merupakan pasar yang menentukan dalam perdagangan produk halal di dunia. Jadi, wakil presiden kita juga menyampaikan bahwa harapannya agar dapat melakukan langkah-langkah kunci yang mewujudkan Indonesia menjadi pusat produsen halal di dunia. Ibaratnya kita juga ingin berinisiatif untuk turut serta dalam membuat sertifikasi halal di dunia. Jadi, dalam bentuk dukungannya itu mungkin dari situ sih kurang lebih terus juga langkah-langkah strategis yang dikembangkan juga terus dikembangkan lagi sama Indonesia. Jadi, jaminan produk halal dalam sertifikasi juga diperlukan seperti kelapakan jauh. Baik, Vivi. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Fahira atas pertanyaannya, serta Vivi dan Ersa atas jawabannya. Teman-teman kelompok satu, sebagai kelompok pembahas, adakah yang masih ingin ditanyakan? Bisa bertanya, Soki? Ya, silakan, Wildan. Oke, jadi ingin bertanya, upaya Indonesia untuk meningkatkan potensi dan peluang Indonesia untuk menjadi giblat fashion halal di dunia, bagaimana menurut pendapat kelompok presentasi? Terima kasih. Baik, terima kasih Wildan atas pertanyaannya. Silakan, kelompok tiga untuk menjawab pertanyaan dari Wildan. Soki, mungkin ditampung dulu. Kalau ada satu pertanyaan lagi, bisa sekalian. Oke, terima kasih Olga atas sarannya. Kepada teman-teman kelompok satu, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin cukup ya dari kelompok pembahas. Dari teman-teman di luar kelompok satu, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Halo, teman-teman. Seperti nggak ada lagi, Cik. Oke. Terima kasih atas jawabannya, Wildan. Mungkin langsung saja, Olga, apabila sudah ada jawabannya, langsung saja dijawab pertanyaan dari Saudara Wildan. Minta waktunya sedikit, Tarih Syawki. Baik. Kita tunggu sampai 13.48 ya, teman-teman. Tarih Syawki. Ya, Syawki izin menjawab pertanyaan dari Wildan. Ya, silakan. Ya, bagaimana cara Indonesia agar menjadi titik fashion hal dunia ya? Jadi, sebenarnya kalau kita perhatikan di skilling kita, sekarang sudah banyak brand fashion halal, kayak Rabani, gitu-gitu. Yang kita sendiri juga udah tahu kualitasnya bagaimana, gitu-gitu kan. Kualitasnya sudah bagus, juga sudah punya nama di Indonesia, gitu-gitu. Nah, salah satu caranya itu bisa meningkatkan penjualan atau pengetahuan terhadap merek produk lokal Indonesia ini, kayak gitu. Nah, tadi kan caranya untuk mendukung Indonesia sebagai pusat industri halal itu, itu kan salah satunya bisa sebagai ekspor ya. Karena sebenarnya selama ini Indonesia itu sebagai konsumen aja, sering melakukan impor, gitu. Nah, sekarang tantangannya bisa dengan ekspor, contohnya dengan fashion ini, misalkan dari produk-produk lokal yang bisa kita tingkatkan, gitu. Jadi, bisa mendukungnya seperti itu. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman? Mau coba bantu jawab? Terkait gimana cara Indonesia buat mendukung fashion halal. Jadi, ini ada salah satu artikel yang saya baca. Di sini dikasih tahu kalau Kementerian Perindustrian Kemperin atau siap mengawal untuk mewujudkan Indonesia menjadi salah satu pusat fashion muslim di dunia dengan cara, dengan merealisasikan program yaitu Modest Fashion Project atau MOVP, gitu. Program ini tuh tujuannya untuk melahirkan wira usaha baru, IKM atau industri kecil menengah itu, buat mandiri dan berdaya saing, seperti itu. Itu mungkin ingin membantu jawaban seperti itu. Apa kamu jawab, Gildan? Ya, makasih, Ersa Samaika. Udah menjawab. Baik, terima kasih, teman-teman, atas pertanyaan dan jawabannya. Kembali dibuka lagi nih. Adakah teman-teman yang ingin ditanyakan dari presentasi kelompok tiga? Mungkin dihitung dari lima ya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Baik, teman-teman, terima kasih kepada kelompok tiga atas presentasinya. Terima kasih juga kepada kelompok satu atas membahasnya. Semoga kita menjadi negara yang mengambil posisi dalam keberlanjutan produk hal di dunia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi kepada Bapak Iqbal. Terima kasih, Soki. Ini gak tahu nih saya ada masalah. Oke, makasih ya kelompok berapa tadi? Kelompok tiga ya. Kelompok satu sebagai pembahas dan juga Soki tadi atas operasinya. Regulasi halal ya. Regulasi halal global. Memang susah nih ya. Umat Rasulullah ini susah memang. Berapa pandangan umat Rasulullah ya sebanyak kepalanya. Pandangan umat Rasulullah gak bisa kita samakan gitu ya. Yaitulah. Ikhtilaf ya. Al-khilaf. Al-khilafiyah. Untungnya ini bukan khilafiyah yang mendasar ya. Ini hanya kriteria-kriteria tertentu yang sifatnya sangat teknis, sangat detail. Tapi kan kalau tidak sinkron juga kan kadang-kadang bagaimana? Gak jalan kan aktivitasnya. Dan memang ini terjadi gitu ya. Terjadi dalam konteks sertifikasi halal ya. Ini saya ada video nih. Cuma agak lama ya gak apa-apa. Saya juga ini gak tau nih agak masalah dengan caraan saya ya. Saya sambil merangkum juga nanti kita akan ulas ya dari video ini. Apa yang bisa? Kalian masih berangkum juga ya. Masukkan ke rangkumannya ya. Dan juga ada paper ya yang bisa kalian baca. Nanti papernya saya share. Nah itu bisa kalian masukkan juga ke rangkumannya. Terima kasih telah menonton! So the teacher has given you certain questions and then he has certain standards in his mind or in his written text or whatever he has taught you in the whole of the year that if a student will write down this kind of answer, I will give him this kind of marking and this kind of numbers for that particular thing. Basically, this is called standard or guidelines. So guideline gives you the direction to any kind of certification including ISO, including HACCP, including organic or halal. Basically, these are the standard, sorry, the certifications, these three, four I have mentioned. There are many others also, but let's talk about only these three, four. So these three, four are major known issues of certification around the world. So today we are talking about halal. So there are in the world they have made halal standard as well. When we are talking about who has made halal standard, major countries who have made standard. Like if I say I'm living in Japan and we, I also have my own organization standard. Or sometimes people say in America, they also have certain standards. Or some people say in Italy, in France, in Germany, in England, everybody has standards. But who will really recognize those kind of standards or why these standards or who, which country standards we have to follow? Those countries who are the buyer country. Why? Because they make a certain level of standard. And we are Muslim country. We are major majority Muslim country. We are politically strong Muslim country. We are economically strong Muslim country. So now you have to listen to my thoughts and my vision and my way of thinking about in this, as we are talking about halal today. So halal matters. There are certain countries, there are certain world standards, which cause world trade organization, WTO. When they make a business standards, that each country will accept their products of import and export. But when it comes to the halal matters, then Muslim countries, they have some authority that, okay, we will accept your blah, blah products. But if that product will be halal, then we will accept that. And if that product is not halal, then we will not accept it. So this kind of standard also helps countries to make some political moves or political strength in them. And basically, if you ask me honestly, that these four or five countries, which I have mentioned, they are the buyer countries. They are a bigger number of people, I mean, power to buy countries. So if these five countries sit together and make one combined standard, then, okay, let's do it. Let's make one standard and every world have to follow. In that case, when Australia says, sorry, I don't want to follow your standard, okay, Australia, we don't buy your product. When Australia product you will not buy, then they will change their standard according to what you want them to change. But currently, what is happening is that these five major countries in the world, Malaysia, Indonesia, UAE, Turkey, Pakistan, these countries have made certain standards, but each of them say my standard is the best. Malaysia says we are the senior most, like if I show you, Simic, I will talk later, like in, sorry. Like if you go to Malaysia, Malaysia will say, oh, I have the maximum experience in making halal standards. So you have to listen to me because I'm the leader in the halal standards. And if you go to Indonesia, Indonesia says, oh, look, our number of population is so big and we have the power to buy. I mean, we have money also to buy your product. So, and we have this type of standard. You have to follow our standards. And then UAE come in the middle and they say, oh, no, no, you Indonesia, Malaysia, you don't know actually. The real buying power is with us. So we are the one who makes standards. You please listen to our standards. And you know that Turkey and Pakistan nowadays political making a big gang in the world. The world is changing from previously from American block, now to Russian block, to China block. So within this American-China block, the Muslims are shifting their, what we call, favors to which one side. So Turkey and Pakistan is in that group. And then they introduce their own standards. Pakistan has said, we are Hanafi, Turkey said, we are Hanafi, we have to make our own standards. And then some of the standards, they say, okay, we have to, what do you call the, we have same standard. But Turkey is more like a stronger power than Pakistan. So please listen to Turkey. They say, no, no, UAE stand up and say, we make IHAF EHAF kind of organization, which will recognize other standards that this is okay or not okay. When the, Malaysia listen that UAE has made IHAF, then Malaysia says, no, no, IHAF is also maybe good, but our organization, they make another similar type of IHAF kind of organization. This kind of pooling is going on everywhere. So me being a very simple Muslim, I have studied all these standards from Malaysia, Indonesia, UAE, Turkey, Pakistan. And then I come to one conclusion that in all standards, what are the differences, how, how, which country is weaker, which country is strong, and what kind of major differences they got it. And this semi-organization is actually not a country, but they are major organizations run by, what do you call the Muslim organization? The Muslim organization, they say, we are run by 56 countries, so you, we will make standards and all Muslim countries will listen our standards. But then Malaysia says, sorry, we don't accept your leadership, you are not the leader, we are the most experienced one, that is why you have to listen us. So this semi-organization has started their life since long time, but unfortunately, till now, there is no one single standard they were able to make. Even UAE cannot, UAE, which is very good friend of semi-organization and sponsor of semi-organization, you can say that, but still UAE and semi-organization not come in one group that does do it together kind of thing. So how they will convince Malaysia or other countries, please listen to my thoughts also. Another issue comes when it comes to the religious thoughts, a religious way of thinking, school of thought. The Malaysia has Shafi school of thought, Indonesia has Shafi school of thought. Arabs are divided into Maliki and Shafi, and Turkey is Hanafi, Pakistan is Hanafi. So this is, they bring their major source of knowledge from this Ulamar, this Ustada, this Fuqaha in their way of thinking. But this is a place where they have the chance to play, because when it comes to the Al-Quran, they cannot change much. When it comes to the Sunnah, they cannot change very much. But then when it comes to this bottom school of thoughts, then they have, like Shafi says something different for certain standards, and Hanafi says something different for certain standards. So which one is which one, so that they say our standards are the best. And the countries which is following Shafi, they say our standards are the best. So this tug of war is keeping on going on within these countries. Needs of new regulations means fatwa, which is the basic standards of differences of all standards among different countries or among different way of thinking people. So what are the basic needs, why it really started in the first hand that we need to have, first of all, in 1950s and 60s, this Allah certification came in this world. In the beginning, not many people were interested, not many countries were interested. Only Malaysia and Indonesia are a little bit going side by side, and they keep on making new standards and new things, new standards and new things. And then when new technology comes, with the new technology, new questions arise. Like this particular thing is halal or not halal. Then this machinery is halal or not halal. This method of slaughtering animals is halal or not halal. And then the number of products are increasing, a lot of number of products are increasing, like in the whole world. Like millions of products are going on and millions of ingredients are there. So this new era also bring new challenges. And then new standards, as I just mentioned to you, that just five years before UAE standards were not there. But today, GSO standards are there. Ten years before, there is no SIMIC standards are not there. So then SIMIC also jump in. Saudi Arabia recently realized that, wow, this is a good earning money. So let's start the halal standards. So recently, Saudi Arabia also jump in the halal standards. So this kind of, the new standards also come, new countries also jump in the halal. So needs of making one halal regulation is very important. One halal standard is very important. But unfortunately, the countries are also not realizing. And we, the halal certification bodies, which is about 300 to 500 in the whole world, we also not really concentrating that let's help each other and make one standard. So what are the differences among each country? This, what I mentioned on this new technology. Basically, this new technology pose a lot of challenges to the halal certifications. So first of all, stunning comes. When, what is the need? First of all, what is stunning? Stunning is to slaughter big animals like a cow, which is 1000 kilogram, 1200 kilogram. If you want to make that cow fall down, and you can slaughter them very easily. It's almost impossible with this big, big animals. So then need of the stunning comes. When you go to the non-Muslim countries, they do the type of stunning which make a hole here, and it goes to the brain. When Muslim people usually do not do any kind of research. You know that, right? So mostly, Muslim people trust the research of non-Muslims. So we only like take the research of Australians, take the research of British, take the research of Americans, combine it, and somewhat we say this is our research. But actually, I have studied that on the stunning matters, the best research coming from only from Australia. Malaysians are working with the Australians. But then, when it comes to the budget issues, when it comes to the animal welfare issues, then Australia, as they have a lot of big animals are there. So they are the leading countries. So they are making rules and regulations, including halal, the stunning methods and stunning way of thinking. So there are three, four types of animals, one is chicken or birds, second is a goat or sheep, and the third is a cow or buffalo. So each country which I just mentioned above, five, six different countries are there. In this five, six different countries, when they are coming to stunning place, then they are, everybody's have different opinion. Including Malaysia, Indonesia, they have one opinion, but they differ from UAE opinion. UAE says, blah, blah, stunning is okay, which Malaysia, Indonesia says, oh, no, no, this is not okay. When UAE says some standards are okay on this particular topic of stunning, then the other countries oppose that, no, no, it's not okay. So there are certain things which CIMIC says, which is supposed to be the kind of standard they should make, which is accepted by everyone. But then when CIMIC says this kind of stunning is allowed, then Malaysia, Indonesia oppose that, no, no, this is not allowed. Then it comes to the mechanical slaughtering also. Mechanical slaughtering mean there is a big machine you put in that. And there is different type of method of slaughtering. So then countries are divided, every country. And these stunning, stunning are mechanical slaughtering and stunning, for example, when you talk about birds, chickens. Some people says, like some people in some countries says, Indonesia, Malaysia, this water bath stunning is okay for chickens. But UAE says, no, no, for chicken is a small animal. You don't have any issue to slaughter it nicely. So there is no, nothing, no, nothing, any kind of stunning is allowed. Then it comes to the Pakistan. And Pakistan, because countries are very much controlled by Muslim population and Muslim government, including the constitution is very much Islamic. So they have the full control on this stunning method and stunning procedure and stunning standards. So this is in Pakistani standards, there is no stunning is allowed, 100% no stunning. So if you bring the 100% no stunning to Japan, or Europe, or America, or Australia, New Zealand, which is really major producer of meat from each animal, then nobody's agree with the Pakistani way of thinking of no stunning, particularly the big animals. But anyway, this is running in Pakistan, and it will be running only my wish, my hope as a being Pakistani also, that one day Pakistan can produce like millions and billions of cows, which can send the meat to all over the world, and the quality meat, which is accepted by all over the world. Then this meaning of no stunning will be affected because Australia will feel the threat to them that if Pakistan is winning with no stunning, then Australian with stunning will be low sales. So then they will maybe stop the stunning. But currently, because non-Muslim countries are leading, so that is why the stunning is not controlled by Muslim countries, but it is controlled by non-Muslim countries. So this is one of the major topics, which is people are not agreed, or people are agreed to have stunning, to not have stunning, to have mechanical stunning, to have electric stunning, to have water bar stunning. So there are so many different types of things that are coming. Then it comes to the color of insects. Then it comes to the color of insects. Now Hanafi says, colors of insects are not allowed, while Shafi says, it's okay, it is allowed. But this way, people of the countries are divided in different opinions. Then use of alcohol comes like, as I mentioned to you, the real clear instructions of Islam, or even the Fika. Let's take an example of Shafi. In Shafi, Indonesia and Malaysia are following both, following the Shafi way of thinking, school of thought. But when it comes to the percentage of alcohol, Malaysia says 1% or less natural alcohol in the end product is allowed. 0.5% or less in the added alcohol is allowed. But when it goes to Indonesia, which has same school of thought, they want to make their uniqueness. So they say, no, no, no. You can produce alcohol on the mid product. But when it comes to the end product, alcohol must be 0.0%. Now, I really don't understand from where they have got this, we are thinking. Because as I mentioned to you, that alcohol itself is a chemical. And this chemical by Fatwa is Tahir, not Najas. When it is Tahir, not Najas, that means that everybody should accept it, certain percentage of, in the end product. But unfortunately, people are divided very much in this. Now, vinegar is another issue, which is coming from wine, we call it wine vinegar. Some people says, the wine vinegar is halal. Some other countries says, no, sorry, when it's coming from word wine, it is never be halal. The source of vinegar is not halal, so it is not halal. So if the source, when you first product, you start, you say, okay, I'm going to make vinegar. And the end product will also be vinegar. On the half process way, some alcohol production happen. But that alcohol production, you are not calling that as a vinegar. You are not calling it as a wine, but you are just calling it as a processing, producing alcohol, end product. It will be vinegar and there is no alcohol in that, then it will be halal. And there are certain companies, certain countries like Japan kind of countries. Their way of procedure making vinegar is that sometimes they put the sake. Sake is another type of drinking type of alcohol. So they add from wine industry. So this kind of vinegar is halal or not halal. So again, the countries are divided in this opinion. So as you see, this technology is actually creating trouble. And the Muslim jeopardism means Muslim fika is not handling it properly. So they are divided by fika. They are divided by their own leadership. They are divided by their pride. So everybody is playing their own way of thinking on the religion, which is, in my opinion, they should be very much be careful when that comes out. They are coming to interfere in divine laws and regulations of different halal matters. Now, new era. When it comes to the new era, then a lot of processed foods are coming every day. And processed foods like cheese was there in the past in the old era. But in the old era, they make it very simple procedure. They take enough time to make cheese. But lately, they want to make a commercial way of making cheese. So they want to make it faster. When they want to make it faster, they put an enzyme in there. That enzyme is sometimes is coming from non-halal source. Sometimes it's coming from halal source. So we are confused which one is coming from halal source, which one is coming from not halal source. So we, as a Muslim, are not a very great researcher on the food matters. So we just listen others and we try to follow that. But while others, they have no issue about pig related matters. So they use the things which later in come big challenges for Muslim halal industry and Muslim halal certification industry, you can call it. Then the use of cosmetics. Like if you go back in 20, 30, 40 years, you will see that cosmetics are very few. Like ladies are using only lipsticks or hand creams. Very few, very, very little quantity or type of things they are using. But when this modern era comes and cosmetic industry is really producing thousands of varieties of hand creams and shampoos and lipsticks and face creams and wrinkle cream and blah, blah, things. So then in that, we see that certain cosmetic industries like they use placenta. When they use placenta, some Muslim says placenta from horse is halal. And some says, no, no, it is not halal. So ingredients of cosmetic is another big issue that how the countries will handle the situation. Now that we in the whole world, honestly speaking, we are in the living in a global village. What do I mean by global village? That Malaysia has produced some product, which is ingredients actually. They export to Japan. And then Japan makes some certain other ingredients of, let's say, cosmetic ingredients. And then they send it to China. And China using the Japanese ingredients, they make certain another ingredients of cosmetics and then they send it to Pakistan. So really, there is no passport. There is no nationality of these ingredients are there. So they keep on moving from one country to another. And which place to another place is going on the halfway. The Japanese people or the Chinese people, they really have no issue of using the non-halal things. And they are not very much keen to get halal certification also. Lately, they understand Chinese people understand that they are getting halal. But then there is some fake halal are also coming. So really, these are the big, big issues, which our Muslim nations, like 56 countries of OIC, they are not handling it properly. So my issue is that all of you youngsters who are listening to my talk today, when you have a chance, please do a lot of research and bring proper data. I feel it to the. What happened, I really have no idea, but it was disconnected. Okay, I was on the new product development. So there is a lot, a lot of new products are coming. As I was mentioning to you, there is one product which is coming from alcohol industry. But then if we do not use this product, this, all the ingredients, they will throw it. So if we strain it and make it a vinegar kind of thing, that vinegar is very good for high blood pressure for some health supplements kind of reason. So that product is halal or not halal. Now it's a big challenge for us. Until now, I myself as a very highly educated in a halal industry. But I don't know this is halal or not halal. Then I asked Malaysian teachers, is it halal? They also don't know what is halal. So this is a new product developments are coming around the world. We, the Muslim scientists and religious ustad, we have to update our knowledge that we should really match with the whole world. So standards are based on this kind of things, which make us together and separate from others. And new standards and new countries. When I mentioned this new countries, like if you see the history, Malaysia was there in the halal certification in 1974. But if you see Saudi Arabia, they just very recently started and not yet really developed their system. But they want to declare the whole world that we are leading Muslim country who has the buying power. So that is why you have to listen our standards. Then Indonesia previously was run by Majlis Ulama Islam Indonesia. It was a nonprofit organization. When they realized there is a certain sort of corruption in this system, then they thought in 2014, new president come, they make a new rule, they make a new department under government, which is called BPJPH, that this government department will make a new rules of halal matters. And they will deal with the whole world accordingly. So what BPJPH has done is that they make halal to a different level, a very, very difficult level. For example, they want to certify these kind of cups. They want to certify glasses. They want to certify the clothes. They want to certify the pharmaceuticals. Life-saving drugs they want to certify. So it's really become too complicated and too difficult that how we are going to handle this. We should, we the Muslims should come with really. If you want to take a lead, definitely please take a lead like this. Five major countries I have mentioned to you. Six is the same one, which is not a country but a leading OIC organization who is making rules regulation. So these countries, if they sit together, then what will happen is that some are Shafi, some are Maliki, some are Humbali, some are even Jafari, which is Iran, a big country, Muslim country, run by a Shia way of thinking or Jafari way of thinking. So you should involve them also. Why? Because they are the Muslim country from looking from non-Muslim point of view, and they are also making certain standards for their country. And they are also buying products from Japan, from America, from China, from here and there. So if these standards which we are going to make the similar way, as I mentioned to you, Darul Ifta in Jeddah, if they sit together these countries, and when they start making standards together, you will see that 90% of the standards are one standard. The very few points which I have mentioned to you, percentage of alcohol or stunning way of stunning are the colorants from insects. Very like four or five parts are different. So they can come to that major rules regulation are like this. But remaining these five points you will handle if you want to export the products to Pakistan and Turkey, it will go with the Hanafi way of thinking. And blah, blah standards are Hanafi way of thinking. If you want to export to Iran, this is Jafari way of thinking. If you want to export to Indonesia and Malaysia, this is the way of thinking. So this way, the standards can be together. If you go to each country, which I have done actually. I went to Malaysia separately, Indonesia, UAE. So each country, if you listen to them, they're trying to convince you that their standards are the only best standards. Otherwise, everybody is not good standards. Like Pakistan, very recently, they come in the... Forgive me if this... My year is wrong in 2018 or 17 and 19. I'm confusing with the Pakistan standard. But Pakistan really, really very recently entered in this standard. Yes, you have made the standard. But is this standard is recognized by Australia, by America, by England, by France, by Germany, by... Even by Malaysia, even by Indonesia, by Singapore, until now unfortunately not. So what you have to do is, you have to work hard to make your standards being recognized by the whole world. That look, we have made standards and we have made standards which is accepted by all over the world. So very few issues which I mentioned, they have to solve these standards. And I hope that time will come very soon, then they will make these standards. It is very fast I went through. But for me, these differences are the major issues for me. I have studied as a third party sitting outside, like we sitting in Japan. Our wishes that what are the products we certified? Malaysia also buy, Indonesia also buy, UAE also buy, Pakistan also buy. But when we bring this, let's say I certified soya sauce, and I certified according to Malaysian standard of alcohol, which is end product 0.5% or less. You bring to UAE, they make a major issue that, oh, product coming from Japan and it is having 0.5% or less alcohol. Okay. That's a question. Let me introduce myself. So thanks. So I really, why do you turn your perspective. Yeah. Perspective. Wow. Yeah. Because you know, actually the situation where I'm with a normality, Deal with this, secara merata, sama, itu sebenarnya keinginan semua pihak. Keinginan semua pihak hanya saja, memang untuk menuju ke sana ada obstacle-obstacle. Karena masing-masing pihak berkutat dengan egonya masing-masing. Ego ini memang tidak sepenuhnya salah, karena ini itu kan ada dasarnya dari madhab, atau islamic tauf, jadi islamic thinking. Ada yang madhabnya syafi'i, ada di Indonesia-Malaysia itu syafi'i, ada yang madhabnya Hanafi, yang di negara-negara Eropa, dan juga negara-negara Timur Tengah. Tapi ketika syafi'i sekalipun, antara Indonesia dengan Malaysia itu beda juga standarnya. Bahkan misalnya kasus yang tadi di-mention, antara toleransi alkohol. Toleransi ini ada beberapa persen tertentu. Alkoholnya, kalau Malaysia relatif lebih restrik, relatif lebih longgar. Tetapi Indonesia, ini memang kalau kalian belajar di, di kita-bita klasik, memang bahasa ini itu kan, setiap yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitpun itu, sedikitpun, persentasinya berapapun itu tetap haram. Tetap kayak alkohol, arak itu mau 100%, mau 20%, mau 5% tetap haram. Tidak boleh seperti itu. Kalau di negara lain, mungkin ada toleransinya batas-batas tertentu di bawah 5% atau berapa, selagi itu tidak memabukkan. Jadi kalau yang lain, concernnya adalah ke dampaknya, apakah ini memabukkan atau tidak. Dan ada level tertentu di mana itu di toleransi. Tetapi kalau di Indonesia, walaupun seperti itu, yang dijadikan ini malah kebalikan, tadi ada vinegar misalnya. Cuka ya. Kalau cukanya itu terbentuk sendiri dan itu adalah dampak. Atau kalau di Sunda itu berak ketan, alkohol dari ketan hitam itu ya, itu kan ada alkohol sebenarnya. Tapi itu kan bukan diminta jadi alkohol. Jadi itu memang produk turunan dari ketannya. Nah itu dimolehkan. Tapi kalau di negara lain itu tidak boleh vinegar itu. Karena cukai yang berasal dari alkohol itu tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Jadi masalah-masalah yang tidak terlalu besar ya, asal mau duduk bareng, dan sifatnya jangan hanya inward looking, jangan hanya melihat ke dalam, tapi melihatnya keluar. bagaimana mempromosikan intratrade antara negara OKI. Tadi juga disebut, ini tantangan orang-orang muda nih, tantangan young generation untuk melakukan studi. Lebih menguntungkan yang mana itu? Antara kita berputar dengan seperti ini, antara common standardization, atau dengan diserahkan masing-masing. Diserahkan masing-masing dengan standardisasi masing-masing. Jadi ada ego misalnya, ada ego populasi, misalnya Indonesia, Pakistan ego populasi. Ada egonya experience, Malaysia, karena tahun 70-an sudah ada standardisasi yang sudah establish, kami tidak mau berubah lagi. Ada lagi egonya teknologi. Ini dihadapkan antara negara muslim dengan non-muslim. Ini ada papernya, bisa kalian cek ya. Ada papernya ini. Di antara negara barat, West dengan East, itu ada perbedaan. Jadi memang, kalau seperti halnya tadi, concern terkait misalnya teknologi, teknologi dalam slouchering, dalam penyembelian. Kalau dengan mesin, bagaimana? Tanpa mesin, bagaimana? Ini kan hubungannya dengan efisien. Kalau dengan mesin, mungkin H1-1 atau seperti apa. Ini bagi yang konservatif, tidak ada, tidak boleh. Tidak boleh dengan mekanikal, harus masing-masing. Sehingga banyak sekali di Australia, karena mereka memang ingin ekspor ke negara-negara yang memang tidak mau mekanik, harus orangnya. Sehingga banyak sekali mereka mendatangkan, tetap penyembeliannya di Australia, mereka mendatangkan tenaga kerja yang khusus menyebeli, itu datangnya dari Indonesia, dari Pakistan, dan seterusnya. Saya ingat ketika pengalaman waktu di Adela itu, ada yang teman pekerjaannya itu, menyembeli menyembeli ayam. Karena apa? Ini itu, ternyata kalau di Australia, tidak ada, tidak lazim seperti itu. Tapi karena mereka kan demand drive-an, mereka itu melihat ada permintaan ekspor di negara di negara muslim, yang memang secara secara apa, secara fikihnya, bahwa ini tidak boleh pakai penyembelian secara mekanik, pakai mesin. Mereka mau tidak mau ikut. Mereka mau tidak mau mengikut standar itu, dan mereka mendatangkan tenaga kerja langsung dari negara-negara muslim, dari Indonesia, dari Pakistan, atau ekspatriat di sana, yang dilatih penyembelian, tetapi satu-satu kita baca bismillah. Itu kira-kira jadi hal-halnya di samping juga ada masalah tadi penyembelian teknologi. Dan juga ada perspektif dari sisi teknologi, sorry, bukan teknologi, jadi animal welfare. Itu kan antara misalnya pandangan Islam kan sebenarnya tidak ada mesti dibius dulu, di-stunning dulu, supaya ewannya tidak sadar dulu, atau tidak namuk ketika disembeli. Biasanya kalau kalian datang ke tempat penyembelian sapi, biasanya dibius dulu, dimasukkan ke ruangan, dikasih gas apa, sehingga sapinya lesu, baru disembeli. Ini perspektif penyembelian modern itu menurut mereka itu lebih menjamin animal welfare. Mereka tidak, ini kan hak hewan juga untuk tidak merasakan sakit ketika ini. Tetapi bagi di satu perspektif dalam Islam, tidak boleh, tetap harus tidak boleh melalui stunning dulu. Di negara tertentu, yang Islam ada di minoritas, misalnya di Australia, silahkan saja, itu kan selagi pas penyembeliannya, penyembeliannya dilakukan dengan pembacaan Bismillah. Sedangkan masalah stunning atau tidak, itu ada yang strict, ada yang tidak strict. Hal-hal kecil sebenarnya, bagi sebagian orang besar, bagi yang lain, itu masih tolerable. Dan juga ada dari insect, pewarnaan dari insect, dari serangga, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Alkohol, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Itu kira-kira arrangement, kenapa ini bisa terjadi. Dan ini memang suatu proses yang wajar, suatu proses yang wajar. Setua apapun regulasi ini, baru Malaysia misalnya tahun ke-10an, ini belum lama. dan ini inilah yang menyebabkan, karena prosesnya masih belum ini, ada difference, ada difference antara West Paratime dengan East Paratime. Indonesia dengan Malaysia itu relatif East Paratime. Jadi, ketat mereka macamnya sama, itu pun ada perbedaan. Kalau Australia yang memiliki dagi, New Zealand juga, ini diserahkan ke masing-masing lembaga sertifikasi. Jadi, komunitas-komunitas muslim yang ada di sana. dan mereka cenderung juga ikut aturan animal welfare di Australia. Misalnya dari tadi, slaughtering dengan stunning, dengan pembiusan atau tidak. Tetapi, itu kan nanti prosesnya ke depan, bahwa nanti sebenarnya Western Paratime ini ketika muslim itu dihadapkan dengan paradigma barat, animal welfare dan seterusnya. Biasanya ada di negara sekuler, sekuler-sekuler Australia dan seterusnya. di Jerman itu biasanya atau orang Turki atau orang Timur Tengah yang kemudian diaspora di Eropa. Nah, biasanya mereka lebih paradigma itu sudah lebih terbuka. Mungkin karena banyak dialog juga ya. Banyak dialog sebenarnya seperti apa. dan saling memahami antara teknologi baru atau produk baru terkait hal produk ini dengan isu-isu yang mereka sudah yakini dalam khasanah klasik. Sedangkan kalau di East Paratime ini relatif mereka strik dengan aturan, dengan mazhab, dengan thought, fikih mereka masing-masing. Dan mereka sebenarnya sudah established MUI itu sangat terkenal. MUI itu sangat terkenal dengan proses sertifikasi yang rapi. Step-stepnya itu rapi. Dan kita itu tidak kekurangan intelektual. Islamik intelektual. Kita tidak kekurangan. Sehingga sebenarnya ini itu luar biasa. Ketat. Sehingga kita harus banyak dialog barang. Ini saya sampaikan kepada kalian bahwa ini di report halal. Di report halal itu kita dianggap advance. Tapi advance oleh yang lain pihak dari sisi halal regulasinya. Jadi bagaimana kita mengembangkan ekosistem halalnya dari sisi regulasi. Jadi kita relatif dianggap lebih advance. terima dianggap dianggap Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini ya report Pak Dewi Purnomo, disertasi ya, bahwa dia itu menganggap bahwa sistem sertifikasi halal itu adalah dominan, utama, bahkan ini perspektif ya, dan kemampuan lembaga sertifikasi itu utama, ini dari maksimum ya, jadi ini adalah sebenarnya concern yang utama gitu ya. Jadi ketersediaan aturan itu sebenarnya sudah ada ya, tapi tinggal implementasinya yang dianggap masih terlambat ya, ini tahun 2014, tapi Undang-Undang JPH-nya baru akan terbit 2019. 15-15 tahun, 3 tahunnya cukup atau 2 tahun cukup gitu ya, itu masih kurang simpel gitu loh, tadi juga disebut ya, bahwa ini sangat komplikasi sekali gitu, padahal itu apa sih, menurut dunia internasional ya, nggak sekompleks itu gitu ya, nggak sekompleks seperti itu. Jadi, itu adalah concern-concern yang memang harus judulnya ya, kalau secara fikih itu ya, secara internasional itu memang secara kesatuan masyarakat lah ya gitu ya, bahasanya itu kalau bahasa fikih itu Al-Khuruj bin Al-Khilaf ya, Rahmatun. Kalau kita keluar dari perdebatan, ya boleh kalau ada perdebatan itu kita diskusikan, tetapi kalau kita keluar dari perdebatan itu, lalu kemudian kita cari solusinya, ya cari solusinya itulah yang akan memancing kasih sayang, Rahmat dari Allah gitu ya. Ini kan tinggal kita sebenarnya duduk bareng ya, apa aturan-aturan yang bisa kita kemudian sepakati gitu kan, kalau misalnya ininya 5%, kenapa tidak kurang dari itu atau lebih besar dari itu? Karena ini banyak terjadi ya dalam kasus-kasus produk yang lain, misalnya penentuan saham syariah ya, penentuan saham syariah, di Indonesia itu relatif, ya di Indonesia itu yang disebut saham syariah, tentu satu dari sisi kontennya tidak menganggung babi gitu ya, atau perusahaannya tidak memperjual belikan babi gitu ya, atau meneman keras ya, atau juga masuk rokok masuk ke dalamnya. Nah tetapi ada yang dari sisi yang lainnya, ini yang agak bias ya, bukan bias, apa yang cukup flexible ya, yakni dari sisi perusahaan emiten itu memperoleh pendapatan dari non halal ya, misalnya dari pendapatan bunga dan seterusnya. Nah ini ada toleransinya, toleransinya itu harus di bawah 10%, jadi kalau kita berinteraksi misalnya kita simpan dibak atau apa, pendapatan pendapatan yang lainnya, pendapatan-pendapatan non halal dan seterusnya itu dikurangi ya, bisa asal kurang dari 10%. Tetapi di sisi yang lain, utangnya itu maksimum itu 35% ya, kalau kita punya utang itu maksimum itu 35%, utang berbasis bunga ya. Nah di negara yang lain itu lebih strik lagi, utang berbasis bunganya misalnya 20% atau 25%, pendapatan non halalnya itu kurang dari 1%. Nah kenapa seperti itu? Ini MUI di Indonesia strik banget. Nah MUI di Indonesia, DSN itu masih menganggap, wah ini kan masih infan industri ya, jadi investor-investor saham syariah kan masih baru gitu kan. Kalau kita sudah langsung strik sana bisa emiten syariahnya hanya dari 700, jadi mungkin tidak sampai setengahnya, mungkin hanya 15%-nya atau 20%-nya gitu kan. Nah kita strik dulu dengan aturan yang agak longgar dulu untuk industri-nya bisa berkembang dulu. Setelah berkembang baru kita naikkan ya, itu kan tidak langsung juga, karena kan kalau pendapatan non halal itu kan bisa dipisahkan secara kontansi. Bisa dipisahkan secara kontansi. Ini dipisahkan misalnya ini dari deposito konvensional, karena kita mau tidak mau simpan di bank konvensional, dan itu ada depositonya. Nah itu kan bisa terlihat tuh secara kontansi gitu kan. Nah memang kalau di makanan ini agak repot, karena makanan itu kan sesuatu yang tidak bisa dicampur, dipisahkan kan. Nah itulah concernnya, kenapa di makanan ini sampai sekarang belum ketemu. Karena apa ya namanya emulsifier itu dari daging, dari misalnya alkohol, atau dari vinegar, dan seterusnya, itu kan tidak bisa dipisahkan ketika pas makannya. Beda hal dengan misalnya emitian syariah tadi. Itu concern kenapa sih beda antara sektor itu ketika dihadapkan pada bagaimana kita mentoleransi sesuatu hal yang memang belum kita yakini kehalalannya. Kalau di makanan karena tercampur, sehingga tidak mau strik. Dan memang dari sisi ketahatan, bahwa ternyata sebenarnya masyarakat itu lebih peka ke makanan. Karena makanan itu pasti dilihat pertama. Selagi ada daging babi atau ada alkohol, mau nggak mau mereka itu tidak mau. Beda hal dengan misalnya tadi, yang ada misalnya satu perusahaan yang masih ada, dia bekerja sama, atau kita misalnya bisa, mau tidak mau, karena perol masuk ke uang konvensional, di situ ada pendapatan bunga atau apa. Itu kan terhadap plan defensible, itu kan bisa kita pisahkan saja. Beda hal secara kontansi kan bisa dipisahkan. Tapi kalau makanan kan karena tidak pisahkan, sehingga ini itu lebih ketat. Sehingga inilah yang belum sampai sekarang ada titik temu. Belum ada titik temu, tetapi dengan bekerja sama, dengan sebenarnya membangun sistem badan yang di atas, ada semi-coordination, itu sinik, misalnya Darul Ifta yang di Jeddah itu sepenuh koordinir. Misalnya ke depannya akan ada titik temu, perbedaan mazhab sekalipun. Syafi'i, Hanafi, Maliki, itu satu guru semua. Terus hambali, itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Dan itu boleh kita mengambil manapun asal konsisten. Tapi kan ketika dalam situasi-situasi tertentu, itu diperbolehkan, itu bukan kita pindah mazhab, tetapi ada toleransi-toleransi tertentu yang itu bisa kita ambil. Ketika misalnya seorang yang mazhabnya syafi'i ketika bersentuhan itu batal, tetapi ketika ikhram, ketika umroh di Mekah, itu kan mau gak mau banyak ketemu antara Iwan dan Ahwat, ketemu. Dan bisa ada kemungkinan ketemu kulit, tempel kulit kan itu batal secara syafi'i. Tapi kan dalam kondisi tersebut, kita bisa, yang syafi'i, yang di Indonesia itu, bisa mengikuti mazhab Hanafi dulu, tetapi satu kodiyah disebut. Kalau dalam fikir itu satu kodiyah, satu transmisi. Jadi kalau kita saat itu tidak batal, wudunya, karena kita masuk ke Hanafi, mau tidak mau kita berwudu pun dengan cara Hanafi. Kita wudunya secara Hanafi. Hanafi itu apa wudunya? Sampai basuh ini gak, sampai full. Sampai full, basah, bawa ke belakang. Kalau syafi'i kan satu rambut aja cukup. Dalam konteks halal pun seperti itu sebenarnya. Kalau kita perpandangan mengambil mazhab yang lain, itu pun oleh asal satu, sebutnya itu satu bundle, satu book dari sisi kodiyahnya, satu hukumnya, kaidahnya itu kita ambil semua. Jadi jangan kita ambil yang ringan-ringannya di mazhab itu. Itu yang bisa kita tarik pelajaran, bagaimana cara mengeliminasi perbedaan mazhabnya itu. Kalau yang lain, itu kan yang susah digabungkan. Beda mazhabnya. Tapi kalau hal-hal yang lain, misalnya ini masalah restriksi perdagangan, dan seterusnya, itu sebenarnya yang harus dihindari. Karena tujuan sertifikasi halal itu sebenarnya untuk disamping untuk konsumen, untuk menjamin kepastian konsumen, tapi juga ini sebenarnya untuk mempromosikan trade antara sesama negara Oki. Antara sesama negara-negara Muslim. Jadi jangan sampai karena isu-isu halal sertifikasi ini, ini bisa menghalangi perdagangan satu sama lain antara negara Oki. Malah kita ambil dagingnya dari Australia, dari mana, karena masa isu halal. Halal sebenarnya simple. Ini yang terakhir. One certified, accept anywhere. Selagi satu orang Muslim yang kita anggap itu terpercaya, itu mensertifikasi, atau lembaga Muslim, mensertifikasi halal, ya sudah itu halal sebenarnya. Ya masih diterima di negara yang lain. Tinggal kita bagaimana ratifikasi halal-halal tersebut. Tentu dengan proses ke depannya. Kalian bisa buktikan. Bisa saya bimbing juga kalau nanti di deskripsi. Perbedaan kalau halalnya di standarisasi secara dunia Oki dengan tanpa ada standarisasi, bagaimana tingkat output negara Oki dengan intratrade Oki atau dengan tanpa common standardization. Itu yang pesan dari kuliah tadi itu, dari Pakistan itu. Pasti akan lebih bagus kalau ada common standardization. Walaupun mungkin tidak berlaku dalam jangka pendek ini. Karena kita perlu tutup bareng. Tutup bareng sehingga kita bisa mengurangi hal-hal kecil yang tadinya sebenarnya bisa kita toleransi demi kemaslahan bersama-sama negara muslim. Itu kira-kira standar haral global yang bisa kita tarakan pada kuliah kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Reportnya nanti saya kirim ya. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Zaman sekarang, semuanya serba digital. Kayak entertainment, tingkos digital. Itu kalau misalkan sertifikasi untuk produk digital itu seperti apa? Apakah akan ada yang seperti itu dan model akan seperti apa? Itu, tanya ada? Ya. Jadi sebenarnya kan itu mirip dengan bank sebenarnya ya. Dengan bank ya. Itu mirip bank gitu kan. Kalau ada, kalau sifatnya crowdfunding atau mengumpulkan dana, tentu itu yang dicek apakah nanti akadnya apa. Jadi produk tabungannya, produk crowdfundingnya sesuai syariah nggak? Jangan-jangan kita sebagai misalnya fintech gitu ya, itu memberikan bunga gitu ya, atau interest rate. Itu yang pertama. Kalau kita financing, apalagi? Itu akadnya akad apa? Itu sebenarnya mengikuti fatwa-fatwa syariah sebetulnya. Itu kan fatwa financing biasa saja. Dari sisi modsnya, dari sisi mekanismenya, itu kan hanya mekanisme. Crowdfunding dengan fintech itu kan hanya metodenya ya. Tapi dari sisi akadnya kan itulah yang ada di belakangnya. Bisa dalam kontrak, coba kalian cek ya kontrak-kontrak fintech gitu ya. Kalau kontraknya masih berbasis interest rate, itu tidak boleh. Sama seperti bank yang lembaga keuangan konvensional. Atau bahkan crowdfundingnya basisnya bukan misalnya wadiah atau ada suku bunga di sana, itu tetap tidak boleh. Jadi sama saja sebenarnya, itu kan hanya metode ya. Metode dengan ekonomi digital itu kan bagaimana metode itu lebih efisien sehingga mengakses dari yang punya dana ke pengelola dana dan dari pengelola dana kepada yang membutuhkan dana. Jadi hanya seperti itu. Adapun akad-akadnya sama seperti halnya akad-akad yang lainnya. Akad pembiayaan atau akad tabungan sama. Walaupun mungkin dalam mekanismenya silahkan saja fintech itu ya meminta fatwa ke DSN. Siapa tahu ada fatwa terkait mekanismenya. Seperti halnya MLM. MLM itu kan mekanismenya. Bukan dari sisi financing atau dari sisi crowdfunding. Jadi mekanismenya apakah misalnya bonus bagi orang yang masuk biaya registrasi orang yang masuk belakangan itu apakah dijadikan bonus bagi orang yang duluan. Yang gitu-gitu ada juga mekanismenya. Jadi ada fatwanya. Coba cek ya. Di fatwa DSN ya. Fatwa DSN itu apakah sudah ada atau belum. Kalau tidak ada silahkan minta fatwa. Cuma tahun lalu atau sebelum COVID-19 itu saya pernah ketemu sama asosiasi fintech syariah gitu ya. Itu juga beda mazhab-mazhabnya ya. Mazhabnya beda gitu. Ada yang menyebut GoPay itu. Misalnya GoPay itu masih haram. Ada yang menyebut Halal. Dan seterusnya. Atau Shopee Pay gitu ya. Nah itu bisa dicek akad-akadnya itu. Akad-akadnya dicek. Kalau sifatnya kita misalnya. Ini banyak pertempatannya. Kalau misalnya sifatnya kita simpan uang di situ. Lalu ketika menggunakan MadMod's Payment itu menggunakan Shopee Pay atau GoPay itu kemudian penyelenggaranya gitu ya memberikan bonus dalam bentuk cashback itu kan halal sebenarnya. Bener nggak? Siapa? Iram bayar ke saya karena pakai GoPay. Ya udah bayar pakai GoPay sama. Tapi nanti saya kasih cashback. Itu kan bonus sebenarnya. Kalau bonus kan bukan hal yang diharang dalam bislam. Tapi ada yang menganggap wah itu bisa jadi karena financing dan seterusnya. Makanya proses bisnisnya harus dikelisik. Harus dicek. Apakah ini mengandung akad-akad yang ribawi atau tidak. Itu proses-proses seperti itu. Makanya kalian penting tuh ya. Kalau kalian mendirikan fintech. Atau kalian misalnya di IDSN ya. Itu penting yang harus tahu bisnis prosesnya. Sehingga produk hukum ke depan oleh MUI atau DSN atau apapun ya BPJPH itu harus melibatkan orang-orang teknis yang tahu bisnis prosesnya. Tanpa itu ya. Mereka main halal atau main haramkan. Gampang mengharamkan. Tanpa tahu detail daripada hal-hal detail dari bisnis proses tersebut. Ya. Seperti itu. Baik Pak. Terima kasih. Tidak ada lagi pertanyaan. Tidak ada lagi pertanyaan. Sudah ada ya fintech ini. Coba kalian cek. DSN MUI nomor 117. Fintech itu. Ini ya. DSN MUI nomor 117. Jadi kita gampang lah. Masalah hukum itu ya. Kita tanya kepada ahlinya ya. Kita tanya kepada ahlinya ya. Karena DSN MUI ini adalah forum ya. Forum ulama gitu ya. Bahkan ulamanya bukan hanya ulama klasikal ya. Yang menelah itu dari aspek-aspek hukum yang secara klasik gitu ya. Dari kitab-kitab kuning dan seterusnya. Tapi juga melibatkan juga orang-orang yang tahu bisnis ya. Yang tahu bisnis prosesnya gitu ya. Kalau sepatuannya fintech berarti harus tahu orang fintech-nya. Orang BI-nya, orang OJK-nya gitu ya. Kalau terkait mekanisme bayaran kan BI. Kalau financing berarti kan OJK. Ya. Ya harus tahu proses-proses bisnisnya. Di samping tahu juga tadi misalnya teknologinya. Itu kira-kira seperti itu. Baik, ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup kuliah ini. Nanti bahannya saya share ya. Buat kalian bisa resume. Kemudian depan mudah-mudahan Pak Sartanya konfirmasi. Baru saya telpon tadi sudah oke katanya. Jika kita ada instik baru lah ya. Video ini dianggap sebagai darutada petik Bapak halal lah Indonesia gitu ya. Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah ini dengan pembacaan Alhamdulillah dan doa kapal Jumat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya tutup ya.